Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Nah di video kali ini saya akan memperjelas tentang alat pengganti aki ini Nah yang mana beberapa waktu lalu saya telah mengupload video tentang alat pengganti ini Alat pengganti aki Oke baik sahabat, saya akan mulai penjelasan saya Demikian Nah sebagai alat tes saya sudah sediakan Multitester digital dan inverter dan bolam Nah seperti ini sahabat Kemudian Alat cuci motor Untuk tes kekuatan voltasinya Aki sebagai perbandingannya nanti Nah itu adalah hitam merah adalah kabel Menuju panel surya Saya akan perlihatkan juga nanti panel surya nya sahabat Nah saya urut Nah saya akan perlihatkan kabel hitam merah ini Bahasanya ini memang benar panel surya yang bertegangan Nah lari ke selip-selip rumah saya Tersambung dengan warna kuning yang bertegangan 19 volt Oke baik saya akan perlihatkan Nah sahabat Itu adalah panel surya nya Apakah anda melihatnya Nah saya akan perlihatkan Saya tidak melihat Sahabat saya di bawah Jadi saya tidak melihatnya Kemudian Saya akan ukur tegangannya Nah yang hitam merah ini adalah tegangan dari panel surya tadi sahabat Saya akan ukur tegangannya Di video saya kemarin Saya mengatakan 19 volt Nah anda lihat tester saya Berlebih satu Saya akan ukur Nanti saya akan kurangi satu Apakah benar 19 volt Nah saya ukur Ini negatif Lalu ini positif Nah lihat sahabat 20 kurang satu Berarti 19 volt Nah di angka satu tester saya Nah 20 dikurang satu Berarti benar 19 volt Oke baik Saya akan ukur tegangan Aki yang sebenarnya Nah saya akan ukur tegangan aki Yang sebenarnya Nah sama seperti panel surya tadi Kester saya Tidak bisa 0-0 sahabat Nanti saya kurangi satu Berapa tegangan aki yang sebenarnya Positif dan negatif Nah 13 volt Dikurang 1 Berarti 12 volt sahabat Nah ini dia 7,8,12 Nah ini adalah kabel input Antara 19 hingga 24 volt Dan ini output dari panel surya Sahabat Saya akan sambungkan Nah setelah alat Pengganti aki ini tersambung Input dan outputnya Lalu saya ukur outputnya 12 volt sahabat Lihat posisi test saya Nah saya ukur Nah di posisi 13 Kurang 1 Berarti pas 12 volt sahabat Sebentar saya Sinari Nah Nah 13 volt kurang 1 Berarti pas 12 volt sahabat Oke baik Tiba saatnya Pengetesan beban Langsung pakai Alat pengganti aki ini Nah sahabat Perlu Anda ketahui Bahasanya sistem Panel surya Atau pembangkit listrik tenaga surya Memerlukan aki Bukan hanya Motor atau mobil Memerlukan aki sahabat Panel surya juga Memerlukan aki Supaya listriknya Bisa digunakan Nah sahabat Di video kali ini Saya tidak Memakai aki Dengan sistem panel surya Saya akan buktikan Terlebih dahulu Saya akan tes Dengan inverter Masih mati sahabat Nah saya Setelah jauhkan Akinya Kesana Nah itu adalah Kabel inverter Belum saya sambung Dengan alat pengganti Aki sahabat Oke baik Oke baik Saya akan sambung Nah lihat Lampu masih mati Apakah bisa menyala Nah lihat Nah menyala sahabat Tanpa aki Nah lihat Menyala tanpa aki Kemudian Kemudian saya akan Tes dengan Pompa Atau alat cuci motor saya Nah sahabat Negatif telah terpasang Ke negatif Lalu saya pasang Positifnya Seperti ini Nah lihat Pompa saya menyala Tanpa aki Nah saya akan Perlihatkan Nah itu ada Airnya Nah Tanpa aki Perlu Anda ketahui Bukan hanya Motor dan mobil Mempunyai aki Pembangkit listrik Tenaga surya Juga mempunyai aki Sahabat Nah disini Saya Menggunakan Pembangkit listrik Tenaga surya Tanpa aki Saya mengganti Peranan aki Dengan alat Buatan saya ini Sahabat Nah Buatan saya ini Nah ini IC dan Elko Nah demikian Semoga Bermanfaat Terima kasih Anda telah menyaksikan Video saya ini Sampai jumpa Pada video-video Saya berikutnya Di video berikutnya Saya akan Mengulas lagi Tentang ilmu Teknik yang lain Jangan lupa Kritik saran dan komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan Salam kreatif Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati